Di informasi lain, berbekal sebilah pisau dapur, seorang pemuda 18 tahun ini nekat merampok rumah mewah di kawasan Bangka, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, di ini hari tadi ya, Mena? Ya, memang sempat terjadi perkelahian dengan pemilik rumah, namun akhirnya aksi perampokan ini bisa digagalkan. Nekat merampok sebuah rumah mewah di perumahan Kembang Townhouse Jalan Bangka, 12 Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan. Wisang Geni, pemuda 18 tahun, kini hanya bisa terdiam ketika aksinya digagalkan pemilik rumah dini hari tadi. Warga yang datang ke lokasi langsung mengamankan sang perampok amatir ini. Metaui anaknya ditangkap warga, ibu pelaku datang ke lokasi kejadian. Ia pun hanya bisa menangis dan meminta maaf atas tindakan anaknya itu. Tangis sang ibu pecah seiring anaknya yang dibawa oleh polisi. Pelaku lancarkan aksi perampokan dalam kondisi mabuk. Rumah yang ia sator ini pun, lokasinya tidak jauh dari tempat ia bekerja. Mungkin salah masuk rumah, nangis di luar kesadaran. Seingat sama apa... Tapi kenapa bawa pisau, bu? Kalau dari Suno tadi nggak bawa apa-apa. Orang saat gledakan, nggak bawa apa-apa. Karena dia kepikiran orang tua mungkin. Saya tuh bodoh itu bilang, jangan ikut mikir orang tua biar terban sayang. Kerja di mana yang mau buat anaknya? Anaknya di belakang ini tuh bosnya itu ada. Dalam aksinya, perampok 18 tahun ini senjatai diri dengan pisau dapur. Saat dipergoki pemilik rumah, ia bahkan sempat melukai tangan korban dengan pisau yang ia bawa. Saya mau ini dulu mas, mau jahit dulu, saya udah ngerasa sakit banget. Dia masuk atau bingung? Masuk pak, ngelawan suami saya, saya tangkis. Dia langsung kabur, saya tarik, jatuh ke lantai 1. Karena rumah saya di lantai, apa, kamar saya di lantai 2. Dia naik ke dari? Dari rumah sebelah sana masuk kamar mandi saya. Karena kamar mandi saya jendelanya selalu kebuka. Karena buat lubang udara aja. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku beserta berang bukti dibawa ke Mapol Sek Mampang, Prapatan. Sementara itu, korban yang terluka langsung gelarkan ke rumah sakit untuk jalani perawatan. Radika Kurniawan melaporkan untuk NET.